Hai, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Oke, kali ini om mau coba rangkum film thriller psikologi yang legend banget, yaitu Silence of the Lambs yang dirilis pada tahun 1991 dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Thomas Harris yang dicetak pada tahun 1988. Film ini dibintangnya oleh Om Anthony Hopkins yang berperan jadi psikopat jenius bernama Hannibal Lecter. Ada juga Mbak Jodie Foster sebagai Carrie Starling, juga ada Abang Ted Levine berperan sebagai Buffalo Bill, serta disutadarai oleh Jonathan Dimm. Singkatnya ya, film ini bercerita tentang usaha kadet moda FBI buat nangkep seorang pembunuh berantai yang suka ngulitin para korbannya dengan meminta bantuan seorang psikopat jenius. Kenapa bisa begitu? Yaudah, om coba ceritain ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nonton video ini sampai habis. Di awal film, kita akan melihat seorang wanita yang lain. yang lagi olahraga di kawasan hutan. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pria yang memberitahu kalau dia lagi dicari sama bosnya di kantor. Oh iya, sebelum lupa, wanita ini namanya Clarice Starling dan ia adalah seorang kadet moda yang pintar di pelatihan FBI. Akhirnya, dia sampai di kantor bosnya. Di sana, dia melihat papan berita tentang kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Buffalo Bill. Nggak lama, bosnya yang bernama Crawford pun datang. Lalu menaruhkan Clarice sebuah tugas untuk mewawancari seorang psikopat yang dipenjara bernama Dr. Hannibal Lecter. FYI, Hannibal ini adalah salam sekiater dan juga seorang kanibal lho. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk membantu FBI dalam memacakan kasus kriminal yang belum terungkap. Lalu berharap kalau Dr. Hannibal mau bekerja sama. Sebelum pergi, bosnya ingetin buat hati-hati sama Dr. Hannibal. Karena dia adalah salam sekiater dan takut akan memanipulatif isi pikiran Clarice. Esoknya, ia ke tempat Dr. Hannibal dikurung. Lalu pergi menuju selnya dengan pengawasan dari Dr. Chilton. Sambil berjalan, ia memberikan banyak peraturan. Lalu memperlihatkan sebuah foto seorang petugas yang terluka karena ulah dari Hannibal. Petugas itu kehilangan salah satu matanya serta rahannya copot karena langah saat berjaga di sana. Akhirnya, dia bertemu dengan Dr. Hannibal Lecter. Clarice memperkenalkan diri dan memperlihatkan tanda pengenalnya. Tapi gak lama, Hannibal mengetahui kalau tanda pengenalnya palsu dan Clarice pun mengaku kalau ia masih pelajar di Akademi FBI. Karena kesopanannya, Hannibal mengizinkan Clarice untuk melakukan wawancara. Tapi tiba-tiba, Clarice ingin memberikan kuisyoner dan hal itu membuat Hannibal sedikit kecewa. Karena menurut dia, pendekatan Clarice dari al udah bagus di mana ia sudah jujur dan sopan. Mereka akhir membahas tentang seorang pembunuh berantai bernama Buffalo Bill. Hannibal penasaran kenapa orang-orang menjulikinya seperti itu. Clarice bilang kalau ini berawal dari candaan para kepolisian di Kansas City karena semua korbannya dikuliti di bagian punggung. Hannibal bertanya kira-kira kenapa dia menguliti korbannya. Clarice menjawab kalau kebanyakan pembunuh berantai menyimpan piala atau cendera mata dari aksinya. Dalam kasus ini adalah kulit korbannya. Oh iya, biar gampang. Kita panggil aja ya Buffalo Bill ini dengan sebutan Billy. Tapi Hannibal berkata kalau ia tidak pernah menyimpan cendera mata apapun dari para korbannya. Clarice pun langsung menjawab, kalau kau berbeda karena kau memakan korbanmu. Ya, namanya juga Hannibal. Hannibal akhirnya meminta kuisyonernya. Setelah membaca beberapa saat, ia mencoba untuk menganalisa Clarice dengan cara menebak asal-usul dan masalunya sampai ia kesal. Tapi Clarice langsung membalikan kata-kata Hannibal dan bilang kalau kenapa kau tak melihat dirimu sendiri saja dan coba terangkan apa yang kau lihat. Hannibal mengembalikan kuisyonernya dan bercerita. Dulu ada petugas sensus yang mencoba menguji dirinya. Tapi berujung dengan hatinya dimakan dengan kacang dan segelas anggur cianti yang sangat lezat. Clarice langsung ngeri dan Hannibal menyuruhnya untuk pulang. Saat melewati lorong sel, ia diserang oleh tahanan lain bernama Mix dengan cara dilempar cairan sperma. Melihat hal itu, seisi lorong heboh, Hannibal juga terlihat kesal dan memanggil Clarice. Karena Hannibal tidak mentoleril pelecehan, ia akhirnya memberikan petunjuk dan berkata, Look within yourself, Clarice Starling. Lalu menyuruhnya untuk mencari pasien lamanya yang bernama Muffet. Setelah itu, ia kembali ke kantornya dan mulai menggali informasi. Lalu ia mendapatkan telpon dari Pak Crawford. Ia mengabari kalau Mix tewas bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri karena dimanipulasi pikirannya oleh Hannibal. Terus melaporkan hasil penelusurannya dari petunjuk Hannibal. Ternyata kebanyakan catatan tentang pasiennya telah dihancurkan. Tapi berdasarkan instingnya, ia merasa aneh saat Hannibal berkata, Look within yourself, dan berkata ada petunjuk di kata yourself. Karena Hannibal berasal dari kota Baltimore, dia pun mencari di Yellow Pages lalu menemukan kalau ada layanan penyimpanan semacam gudang bernama Yourself Storage di tengah kota Baltimore. Oke, sekedar info ya buat para kaum milenial. Yellow Pages itu adalah semacam buku telpon. Jadi dulu karena belum ada internet sama smartphone, orang-orang biasa mencari alamat atau nomor telpon dari buku kuning ini. Clarice akhirnya pergi ke gudang itu dan menemukan kalau ada penyewa bernama Nona Master Muffet yang sudah membayar lunas sebuah tempat selama 10 tahun. Pemiliknya juga bilang kalau belum pernah ada yang masuk ke gudang itu karena ia mengutamakan privasi kepada para pelanggannya. Ia mencoba membuka pintu gudangnya, tapi karena udah karatan, ia pun pakai dongkrak. Akhirnya Clarice bisa masuk dan melihat isi tempat itu yang banyak barang-barang seram dan random. Lalu menemukan sebuah mobil. Dan saat mengecek isinya, ia terheran-heran karena ada sebuah kepala yang diawetkan di dalam toples. Setelah itu, ia kembali ke penjara lalu menebak kalau gudang itu diselak oleh Hannibal. Karena Clarice menyimpulkan kalau nama Hester Muffet adalah sebuah anagram yang berarti The Rest of Me atau dalam bahasa Indonesia yang tersisa dariku. Ia pun bertanya kepala siapa yang ada di sana. Lalu Hannibal berkata bahwa itu adalah mantan pasiennya yang bernama Benjamin Raspell. Ia meyakinkan kalau tidak membunuh mantan pasiennya tersebut, tapi hanya menyembunyikannya. Clarice menebak dari dandanan kepala itu bahwa Benjamin adalah seorang waria. Tapi Hannibal menepis hal itu lalu bilang kalau dia mempunyai depresi kepribadian ganda dan menganggap kalau Benjamin hanyalah salah satu eksperimen dalam transformasi bibit pembunuh. Lalu Hannibal menawarkan kerjasama untuk menangkap Billy dengan imbalan pindah ke penjara federal yang lebih nyaman. Clarice langsung menebak kalau mungkin mantan pasiennya Hannibal yang terbunuh itu ada sanggut pautnya dengan Billy. Hannibal juga memperingatkan untuk segera mengambil keputusan ini karena mungkin saja Billy sudah menemukan wanita lain yang akan menjadi targetnya. Lalu scene pindah ke seorang wanita yang sedang menyetir pulang ke rumahnya yang tanpa sadar sedang diawasi oleh seseorang. Terus saat ia berjalan menuju pintu apartemennya, ia melihat seseorang yang sedang kerepotan untuk memasukkan sofa ke dalam mobilnya. Karena ingin berbuat baik, wanita ini menawarkan bantuan. Tapi saat dibantu, ia langsung dihajar sampai pingsan. Kita pindah lagi ke Clarice. Ia sedang berlatih lalu dipanggil oleh atasannya. Terus diberitahu untuk bertugas keluar menemani Crawford. Karena telah ditemukan mayat seorang wanita di daerah Virginia Barat dan mereka mencurigai kalau itu adalah ulah si Billy. Ia pun pergi bersama Crawford naik pesawat, lalu sedikit membriefing kalau ada tiga mayat yang ditemukan setelah tiga hari menghilang dan ditembak mati baru dikuliti. Akhirnya mereka tiba di rumah pemakaman. Lalu saat di sana, ia tiba-tiba flashback seakan-akan melihat ayahnya yang telah meninggal. Setelah itu bersama Crawford dan beberapa rekan yang lain, ia memeriksa mayat si korban. Terlihat di bagian punggungnya juga sudah dikuliti dan berbentuk diamond. Terus saat memeriksa lebih jauh, Clarice melihat ada sesuatu yang aneh di dalam pengorokan korban. Saat dicek, ternyata isinya adalah sebuah kepompong serangga. Lalu saat balik ke kota, ia pergi ke museum menemui temannya dan meminta untuk mengecek kepompong yang ia temukan. Setelah diteliti, isi kepompong itu adalah Acherentia Stix atau sebutan lainnya adalah Nengat Tengkorak. Tapi mereka heran karena serangga ini cuma ada di Asia. Jadi mereka menyimpulkan kalau ada orang yang dengan sengaja merawat dan memberi makan nengat ini. Besok paginya di kantor, Clarice melihat berita ada wanita yang hilang dan saat kita melihat fotonya, itu adalah wanita yang beberapa saat yang lalu telah diculik. Ia bernama Catherine Martin dan ternyata dia adalah putri dari salah satu senator Amerika di sana yang bernama Ruth Martin. Polisi dan media pun menduga kalau yang menculik adalah Buffalo Bill alias Billy. Setelah itu, senator Ruth muncul di TV dan memohon kepada yang menculik anaknya untuk sedikit memberikan rasa kemanusiaan dan membebaskan anaknya. Setelah itu, Clarice balik lagi menemui Hannibal dan di sana ia memberi penawaran jika dapat membantu menangkap Billy. Senator menawarkan imbalan kalau ia akan dipindahkan ke rumah sakit orang tua di Onida Park, New York. Serta memberikan bonus minggu dalam setahun dapat pergi ke Pulau Plum dan beraktifitas di sana yang tentu saja dengan pengawasan maksimum. Tapi Hannibal tidak hanya meminta itu, ia juga ingin Clarice bercerita tentang dirinya dengan tujuan ingin memuaskan keingin tahuan tentang pribadi Clarice. Ia pun bertanya tentang orang tuanya. Clarice menjawab kalau ibunya telah meninggal pada usia 10 tahun dan ayahnya merawatnya sampai besar. Lalu menceritakan kalau ayahnya mati ditembak saat sedang memergoki perampok di toko obat. Clarice gantian bertanya tentang kasus penculikan ini. Lalu Hannibal menebak kalau wanita yang diculik ini berbadan besar. Ia pun sedikit kaget karena Hannibal bisa tahu hal itu. Lalu bercerita juga tentang penemuan kepompong di dalam mulut korbannya. Dan ternyata kepompong ini juga ditemukan di dalam mulut Benjamin Raspel. Hannibal lalu menjelaskan kalau arti dari kepompong itu adalah perubahan. Lalu menyimpulkan kalau sebenarnya Clarice sudah sangat dekat untuk menangkapnya. Tapi sebelum melanjutkan penjelasan ini ia bertanya kembali tentang masa lalu Clarice saat ayahnya telah meninggal. Clarice bercerita kalau setelah ayahnya meninggal ia tinggal di rumah sepupu ibunya di Montana. Tapi pergi kabur setelah tinggal selama 2 bulan. Hannibal menebak apakah ia kabur karena mengalami kekerasan seksual atau pencabulan. Tapi ia menepis semua prasangka itu lalu kembali bertanya soal Billy. Hannibal menjelaskan karena kecenderungan seksual bisa saja Billy ini melakukan operasi kelamin. Tapi Clarice heran karena seingat dia di dalam literatur tidak ditemukan adanya hubungan antara transseksual dengan kekerasan karena transseksual sangat pasif. Artinya ya Billy ini memiliki rasa depresi yang tinggi hingga ingin menjadi seorang wanita. Jadi bukan karena ia nyaman jadi wanita. Di sana pun ada 3 rumah sakit besar yang bisa menangani operasi kelamin. Lalu menyimpulkan kalau bisa saja Billy ini sudah mencoba untuk melakukan operasi dan telah ditolak. Alasnya ditolak juga mungkin karena kejiwaannya yang tidak stabil dan menebak. Kalau dari kecil ia telah mengalami kekerasan serta dilecehkan. Makanya ia mengalami krisis jati diri hingga ingin berganti kelamin. Tapi menurut Hannibal penyimpangan Billy ini lebih sadis dan mengerikan. Lalu tanpa mereka sadari ternyata percakapan mereka ini lagi disadap oleh Dr. Chilton. Adegan pindah lalu akhirnya kita mengetahui wajah asli Buffalo Bill alias Billy. Ia sedang menyuruh perempuan yang sudah diculiknya itu untuk memakai lotion di sekejur kulitnya. Di sini ya kita bisa melihat sisi psikopat dari Billy. Scene pindah lagi ke Hannibal yang lagi bicara dengan Dr. Chilton. Ia memberitahu kalau kesepakatan yang tadi diberikan oleh Clarice adalah palsu karena telah bertanya langsung kepada Senator Martin. Ia pun menawarkan kesepakatan yang sama untuk pindah ke penjara Brushy Mountain di Tennessee jika dapat membantunya menemukan Billy. Akhirnya Hannibal memberitahu nama depan Buffalo Bill adalah Louis. tapi hanya akan memberitahu nama belakangnya langsung kepada Senator. Dr. Chilton sepakat dan langsung mempersiapkan Hannibal untuk bertemu Senator Martin di Tennessee. Singkatnya Hannibal bertemu dengan Senator Martin lalu memberitahu kalau nama lengkap Buffalo Bill adalah Louis Frank. Terus menjelaskan kalau ia mengenal psikopat ini karena referensi dari Benjamin Raspel dan ternyata mereka berdua adalah pasangan. tapi Benjamin menjadi takut dengan pasangannya karena ia membunuh seseorang dan mengulitinya. Setelah itu Clarice datang berkunjung menemui Hannibal yang sedang dalam proses transfer ke tempat barunya dan sedang singgah di suatu gedung pengadilan. Di sana Clarice mengetahui kalau nama asli Buffalo Bill yakni Louis Frank hanyalah tipuan belaka. Itu ternyata cuma anagram dari iron sulfide yang artinya emas palsu. Ia pun mendesak untuk memberikan lebih banyak petunjuk menangkap Billy. Hannibal itu mengatakan untuk mencarinya hanya diperlukan kesederhanaan. Ia harus tahu apa yang dicari dari kegiatan membunuh ini dan pekerjaan sehari-harinya si Billy. Clarice tampak bingung dengan petunjuk itu dan ingin memperjelasnya. Tapi Hannibal tidak ingin memberikan petunjuk lagi dan ingin Clarice bercerita kembali tentang masa lalunya. Hannibal ingin tahu kenapa waktu kecil ia kabur dari tempat sodaranya itu. Lalu Clarice menceritakan kalau di pagi buta ia terbangun karena mendengar jeritan yang mirip suara anak-anak. Setelah mencari asal suaranya, ia sampai di dalam kandang dan melihat para domba yang sedang disembelih. Ia pun berusaha melepaskan domba-domba itu dan membuka kandangnya. Tapi para domba itu hanya terdiam dan bingung. Akhirnya, ia membawa pergi satu domba dan berusaha kabur dari sana. Tetapi, karena masih kecil dan tidak punya apapun, ia ditemukan polisi setempat. Waktu diantara pulang kembali, pemiliknya pun marah lalu mengirimnya ke pantai asuhan Lutheran di Bozeman dan ujungnya domba yang ia coba buat bawa kabur pun disembelih. Hal ini membawa kenangan buruk terhadap Clarice hingga membuatnya bermimpi buruk dan menurut Hannibal jika ia dapat menyelamatkan Catherine mungkin saja dapat menghentikan mimpi buruknya itu. Clarice kembali berusaha menanyakan nama asli dari Billy. Tapi, di saat Hannibal ingin memberitahu, Dr. Chilton datang dan membawa Clarice keluar. Saat dibawa, Hannibal memanggilnya lalu bilang kalau dokumennya ketinggalan. Clarice pergi berlari mengambilnya dan saat diambil, jari Hannibal seperti memberikan tanda. Lalu, malam pun datang dan Hannibal memesan makan malam kedua baru pastik. Tapi terlihat sebelum menemui petugas, ia mengambil sesuatu di dalam mulut lalu disembunyikan di tangannya. Sebelum makanannya dibawa masuk, tangan Hannibal diberkul dulu di jeruji besi. Tapi para polis tidak sadar akan keberadaan benda yang dipegang Hannibal dan ternyata benda itu digunakan untuk membuka borgolnya. Di saat salah satu polisnya lengah, tangannya diborgol oleh Hannibal. Lalu menyerang polisi yang lain dan menggigit serta menyemprotkan cairan merica ke mukanya. Setelah itu, ia kembali menghajar polisi yang terborgol hingga tewas. Habis itu, para polisi yang berjaga di bawah mendengar suara tembakan dan melihat kanehan pada lift. terlihat liftnya bergerak dan berhenti di lantai tiga. Mereka pembersiaga dan menduga terjadi sesuatu di tempat Hannibal ditahan. Lalu saat mereka masuk, terlihat salah satu petugas sudah mati tertempel seperti malekat di kandangnya Hannibal. Polisi pun memeriksa sekeliling dan menemukan salah satu polisi masih bernafas. Gak lama, tim SWAT dan ambulan pun datang. Lalu segera membawa polisi yang terluka parah itu. Saat di dalam lift, karena ada tetesan darah, mereka menyadari kalau ada seseorang di atap liftnya. Lalu menduga kalau Hannibal sedang bersembunyi di sana dan saat dicek, terlihat Hannibal sedang berbaring tak bergerak. Polisi mencoba memberikan peringatan dan menembak salah satu kakinya. Tapi gak ada respon. Lalu akhirnya mereka membuka pintu ke arah atap lift itu. Setelah itu, scene pindah ke ambulan yang sedang membawa polisi yang tadi terluka parah. Terlihat kalau tiba-tiba polisi itu bergerak dan di saat petugas medis sedang memberikan laporan, ternyata itu adalah Hannibal yang sedang menyamar menggunakan topeng yang dibuat dari kulit wajah salah satu polisi. Kejadian ini membuat heboh semua orang termasuk Clarice. Ambulan itu pun ditemukan di dekat bandara serta Hannibal membunuh semua petugas medis juga salah satu turis di sana dan mengambil semua baju serta uangnya. Lalu Clarice beserta temannya mencoba mencari petunjuk berdasarkan arahan Hannibal. Mereka menduga kalau Billy mengenal salah satu korban bernama Fredrika Bimmel yang berasal dari Belvedere, Ohio. Berdasarkan hipotesa ini Clarice pun pergi ke sana. Dia sampai di rumah Fredrika dan bertemu bapaknya lalu bercerita kalau anaknya itu pergi ke Chicago untuk interview kerja tapi takdir berkata lain. Lalu ia meminta izin untuk melihat-lihat kamar Fredrika. Setelah itu pergi ke salah satu ruangan yang berisi baju-baju dia dan menemukan salah satu baju yang telah ditandai berbentuk diamond seperti bekas di punggungnya. Clarice langsung menelpon Crawford dan menyimpulkan kalau Billy ini adalah seorang penjahit. Tapi ternyata Crawford sudah mengetahui identitas asli dari Billy dan saat ini sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya. Berdasarkan penyelidikan Billy sekarang berada di Columet City, Chicago. Dan dia bernama Jamie Gump atau dikenal sebagai John Grant. Mereka dapat info ini dari Bea Cuka yang dua tahun lalu menahan sebuah paket di bandara LA atas nama Jamie Gump dan berisi ngengat tengkorak dan ulat. Clarice pun ditugasi untuk berinvestigasi di sana agar dapat mencari info yang dapat lebih memberatkan Billy secara hukum. Scene pindah ke Catherine. Dia mencoba memancing anjingnya Billy yang bernama Precious menggunakan sebuah tulang. Di saat yang sama kita juga akan melihat si Billy lagi berdandan menjadi perempuan. Setelah itu ia mencoba merekam hasilnya sambil menari-nari dan jujur ya adegan ini rada-rada disturbing buat mata om. Lalu pindah lagi ke Clarice sedang mewawancarai salah satu teman Frederica. Ia bertanya apakah mengenal Jamie Gump atau John Grant tapi ia menjawab tidak mengenalnya dan bercerita kalau Frederica senang menjahit dan mereka berdua pernah membantu pamannya menjahit untuk Nyonya Lipman. Clarice pun berinisiatif menemui Nyonya Lipman dan meminta alamat rumahnya. Adegan pindah lagi ke Kalimat City dimana para tim SWAT polisi dan Crawford sudah sampai ditujuan. Terlihat Billy sedang bermain dengan serangganya. Lalu terdengar suara anjingnya merintih dan ia pun mencarinya. Ternyata anjingnya telah masuk ke dalam lubang dimana Catherine disekap. Ia meminta untuk diberikan telpon jika tidak akan membunuh Precious. Billy pun merah dan murka lalu di saat yang bersamaan tim SWAT datang dengan berpura-pura mengantakan paket. Lalu mereka membunyikan belnya. Karena gak ada respon mereka ingin mendobrak masuk. Billy pun bergegas pergi ke depan pintu dan di saat pintunya dibuka ternyata yang datang adalah Clarice. Para polisi yang tadi mendobrak masuk pun hanya menemukan rumah kosong lalu Crawford langsung khawatir dengan keadaan Clarice. Ia berkata berkunjung ke sana untuk bertemu dengan Nyonya Lipman perihal kasus kematian Frederica. Billy pun memperkenalkan diri sebagai Jack Gordon. Ia pun mempersilahkan Clarice masuk dengan alasan ingin memberikan kartu nama putranya Nyonya Lipman. Saat di dalam Clarice sudah merasa ada yang aneh dengan gerak Greek Billy lalu makin curiga karena melihat ada banyak menang jahit dan mengangkat tengkorak di sana. Akhirnya ia menodongkan senjata ke arah Billy dan berusaha meringkusnya tapi yang namanya juga penjahat pasti langsung kabur kalau digituin. Clarice langsung mengejar sampai ke basement di sana ia mendengar teriakan Catherine lalu menghampirinya terus bilang untuk tetap tenang kemudian pergi menjelajahi tempat itu mencari keberadaan Billy saat dia sampai di salah satu ruangan tiba-tiba lampu di sana mati Clarice langsung bingung dan kaget tapi di sana Billy sudah bersiap-siap dengan kecematan night vision terlihat kalau Clarice kebingungan karena keadaan yang gelap kulit tapi Billy tampak menikmati keadaan ini bahkan bermain-main sebentar padahal Clarice sudah di depan mata dan ia hanya tinggal menembaknya tapi saat ingin menembak Clarice menyadari kalau Billy ada di belakangnya mereka pun saling menembak dan beruntungnya Clarice ia tidak terkena peluru satupun sedangkan Billy tertembak beberapa kali dan langsung mati di tempat akhirnya polisi datang terus menyelamatkan mereka lalu Clarice pun menerima kelulusannya menjadi agen resmi FBI setelah itu mereka mengadakan perjamuan makan lalu temennya datang dan bilang kalau ada telpon untuk dirinya dan saat diangkat dia kaget karena itu dari Hannibal ia menelpon untuk memberikan selamat dan berkata kalau ia tidak ada keinginan untuk mengincar dirinya lalu ia menutup telponnya karena bilang ada janji makan malam dengan teman lamanya terus terlihat ada Dr. Chilton di sana ya bisa kita tebak ya kalau Hannibal ingin makan malam dengan menunya adalah si Dr. Chilton setelah itu filmnya tamat gimana filmnya endingnya keren kan jujur ya om takjub sama plot twist di film ini sampai nonton beberapa kalipun gak bosan om Anthony Hopkins juga keren banget jadi Hannibal dan om yakin sosoknya pasti membekas sampai sekarang karena kesuksesan tokoh dokter psikopat ini pada tahun 2013 dibuat serial tv-nya berjudul Hannibal dan tokoh legendaris ini diperankan sangat apik oleh Mads Mickelson mungkin kapan-kapan om coba bahas film ini deh ya kerennya lagi ya film ini bisa menyapu bersih 5 kategori nominasi yang sakral pada ajang Academy Awards seperti naskah adaptasi terbaik sutradara terbaik aktor pemeran utama terbaik aktris pemeran utama terbaik serta film terbaik di Academy Awards tahun 1992 keren kan oke deh sekian dulu ya dari om tentang film ini kalau kalian masih penasaran monggo streaming langsung aja dan bila terhibur mohon subscribe atau komen di channel om biar makin semangat lagi bikinnya thank you monggo